Selamat datang kembali di buku novel dari Audiotune yang berjudul After Divorce, karya Lunox, pengisi suara Mumu, bab 14, sebuah dongeng. Langsung saja kita dengarkan, check it out. Hari berlalu, setiap jamnya selalu Jia habiskan dengan Raiden. Dari pagi hingga malam, Jia tidak pernah membuang kesempatan. Dia sekuat tenaga untuk tidak menangis dan terus memperlihatkan senyumannya ketika bersama dengan sang anak. Jia benar-benar menciptakan kenangan indah sebelum dia pergi. Namun semakin lebar senyum Raiden, pecah kecil itu pun semakin merasakan ketakutan besar dalam hatinya. Seperti sebuah dongeng yang pernah dia dengar dari Ina, tentang seorang ibu beruang yang harus meninggalkan anaknya untuk berburu. Sebelum pergi, ibu beruang itu membuat kenangan-kenangan indah bersama sang anak. Berharap, jika kelak ibu beruang tidak pulang, sang anak akan mengenangnya dengan kebahagiaan. Tapi Raiden tidak mau seperti itu. Raiden tidak mau jadi anak beruang itu. Tidak ingin pula sang ibu jadi ibu beruang. Raiden terus mengikat Jia dengan banyak janji yang mereka buat. Mami harus berjanji untuk tidak meninggalkan Raiden. Mami harus janji untuk terus menyayangi Raiden. Dan Mami harus berjanji untuk selamanya bersama Raiden. Tapi Jia hanya menjawab dengan senyuman. Selalu berkata bahwa yang jauh hanyalah raga. Namun hatinya akan terus berpaut pada sang anak. Siang ini setelah Raiden tidur siang, Jia memasuki kamarnya. Melihat sekeliling dan menetap lekat-lekat tiap sudut ruangan yang sudah dia tinggal selama lima tahun. Ada rasa syukur di antara pedi yang dia rasa. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Andreas masih menemunya dan membawanya ke rumah ini. Dilindungi, diberi tempat tinggal yang layak. Terima kasih, Pak. Tapi sekarang sudah saatnya aku pergi. Andreas adalah orang yang baik. Selama ini, dia selalu melindungi Jia dan menggantikan peran kedua orang tuanya yang sudah pergi. Jia mulai melangkahkan kakinya mengambil koper kecil di dalam lemari. Lalu mengemas beberapa baju yang akan dia bawa besok. Kata Alex, Sayan akan mengantarnya ke rumah yang baru. Tidak terlalu jauh dari rumah ini. Sekitar 20 menit perjalanan dan sampai. Tangan Jia yang membuka koper itu terhenti saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Salah seorang pelayan datang ke kamar Jia dan meminta sang nyonya untuk makan siang. Jika tidak diingatkan seperti ini, Jia sering lupa menunda makan hingga malam. Nanti saja, Bi. Aku masih mau mengemas baju. Maaf, Nyonya. Biasa saya bantu. Jawab pelayan itu. Tentang perceraian Alex dan Jia sudah diketahui oleh para pelayan. Mereka sungguh merasa iba kepada Jia. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk membantu seperti ini pun harus bersembunyi-sembunyi agar Sofia tidak tahu. Aku bisa sendiri, Bi. Tidak, Nyonya. Kita kerjakan bersama agar cepat selesai. Setelahnya Anda bisa makan siang. Jia tersenyum. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Nyonya. Bi, bolehkah aku meminta sesuatu? Tanya Jia. Hingga menghentikan pergerakan tangan mereka berdua yang sedang sibuk dengan baju-bajunya. Apa, Nyonya? Katakan, saya pasti akan membantu Anda. Aku tahu Mama dan Alex sangat menyayangi Raiden. Tapi aku tidak yakin jika ibu sambungnya Raiden nanti akan seperti itu juga. Bisakah Bibik menjaga Raiden untukku tentang itu? Ucap Jia. Dia bicara lirik sekali. Sungguh-sungguh memohon. Pasti, Nyonya. Saya dan pelayan yang lain pasti akan melindungi Tuan Muda Raiden. Nyonya jangan khawatir. Lagi, Jia tersenyum dan bersyukur. Hidupnya tidak benar-benar miris, kan? Karena masih banyaknya menyayangi dan peduli padanya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dukungan aku. Jangan lupa like dan follow momo ya. Aku tunggu di buah berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih sudah menonton.